Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berposisi sebagai tokoh-tokoh agama bahwa ternyata jaran agama Islam yang secara komprehensif kafah belum tersampaikan secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat bahwa keyakinan seseorang itu adalah menjadi hak individu tetapi sebagai seorang muslim semuanya saja harusnya ada sebuah koridor ajaran yang sudah disepakati secara bersama oleh para ulama dalam praktek peribadatan atau dalam kehidupan sosial Islam memiliki aturan-aturan main meskipun disitu ada perbedaan-perbedaan tapi bukan pada hal-hal yang sangat prinsipil atau sekali lagi bahwa kita harus berpikir ulang untuk merasa diri kita sudah menyampaikan ajaran-ajaran agama yang ternyata hal ini tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat bagaimana seorang Mbah Beno yang menjadi tokoh di Gunung Kidul juga dalam tanda petik melakukan sebuah kegiatan peribadatan penentuan adanya lebaran tanpa sebuah aturan main keilmuan yang terstandar sebagaimana yang kita lakukan secara umum berpijak kepada ajaran-ajaran agama yang berkiblat kepada para ulama dengan basis kajian-kajian keilmuan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan kita juga mendoakan Mudah-mudahan Mbah Danu yang secara sadar belianya sudah meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan dan menjadi kontroversi secara sosial dan keagamaan dan kewajiban kita untuk melakukan sentuhan-sentuhan secara arif dan bijaksana menyampaikan secara utuh ajaran-ajaran agama Islam agar kedepannya tidak terjadi lagi orang yang sebenarnya memiliki kesadaran keagamaan tapi kurang tepat karena mungkin ketidaktahuan atau karena memang kita kurang berkoneksitas kepada masyarakat di pedesaan secara aktif dan ini salah satu pernyataan permohonan maaf Mbah Danu yang sangat elegan disampaikan secara publik berkoneksitas dan ini salah satu pernyataan saya tadi pagi tempat istilah menekong ke si Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya tempatnya istilah yang berjalan spiritual saya mempanggapin dengan Allah subhanahu wa ta'ala terdia pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih oke tidak ada yang perlu saling menyalahkan mari kita perintropeksi diri kita masing-masing ke depan untuk lebih menata diri secara bersama-sama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ikatan bineka tunggal ika walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh